Kita beralih ke Sumatera Utara, selasa siang pengungsi Rohingya yang berada di Medan unjuk rasa di depan konsulat Amerika. Dalam orasinya, warga Rohingya tuntut Amerika berperan aktif dalam penghentian kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Selasa siang, ratusan pengungsi dan aktivis peduli Rohingya berunjuk rasa di depan konsulat Amerika Jalan MT Haryono Medan Sumatera Utara. Mereka mendesak Amerika berperan aktif hentikan kekerasan terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar dan usut pelanggaran HAM di sana. Mereka juga menuntut Presiden Indonesia Joko Widodo untuk lebih memperhatikan para pengungsi yang tinggal di Indonesia. Di Medan terdapat 350 orang pengungsi Rohingya yang tersebar di daerah Belawan, Padang Bulan, dan Pasar Melati. Jelasin di, kalau di masalah apa-apa pun semua di Amerika yang jelas. Karena Amerika ada dua semua yang masalah di mana-mana pun. Dia bisa buat, harus jelasin bisa bantu di Myanmar, semua masih kejahatan, masih konflik, masih perkuasa. Masih di kolor rumah sakit itu lah harusnya mati, kalau satu bulan udah siap dia udah mati. Masih hancur di masjid, masih di almadrasa, orang yang susah di rumah pun apa pun. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala sepakat negara berkewajiban mengayomi warga asing yang terdampar sebagai bentuk perlindungan hukum. Itu kan terdampar. Tugas komunisian kita harus menjaga itu, memelihara apa, mengayomi. Kalau tidak kita begitu, kita melanggar HAM juga nanti. Minggu lalu, tim SAR Aceh mengevakuasi lebih dari 500 warga Myanmar yang berada di perairan utara Laut Aceh. Mereka menaiki kapal untuk mencari kerja di Malaysia. Kini imigran etnis Rohingya tersebut berada dalam penanganan imigrasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Korban